Suyadno, 58 tahun warga desa Pandantoyo kecamatan Temayang Bojonegoro Jawa Timur, terpaksa duduk di kursi pesakitan pengadilan negeri Bojonegoro atas dakwaan telah melakukan pencurian satu ekor ayam milik Siti Kolipah yang melupakan kepala desa setempat. Berdasarkan fakta persidangan, Suyadno yang pada waktu itu kebetulan membawa seekor ayam untuk dijual di pasar desa setempat. Setelah satu tahun lebih kasus berhenti di Polsek Temayang, dan pada tanggal 10 Januari 2024 lalu, kasus ini tiba-tiba dilanjutkan dan terdakwa ditahan hingga sidang pertama ini digelar. Masih berdasarkan fakta persidangan, ayam tersebut merupakan milik KD setempat, dan tertulis dalam berita acara penyelidikan polisi, berasal dari dari guru spiritualnya yang dimahar senilai 4,5 juta rupiah. Kuasa hukum terdakwa, Hanafi mengungkapkan, kliennya didakwa dengan pasal pencurian. Menurutnya berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum jika ayam yang dituduh dicuri tersebut senilai 4,5 juta rupiah. Mahalnya harga ayam tersebut diragukan oleh para kuasa hukum korban. Hanafi membeberkan, kasus ini syarat dengan muatan politik di desa setempat. Awal kasus ini adalah ketika terdakwa membeli ayam di pasar dander senilai 110 ribu. Kemudian oleh terdakwa dijual kembali ke pasar temayang senilai 120 ribu. Selanjutnya, ada yang mengetahui bahwa ayam yang dibeli kliennya tersebut serupa dengan milik sang kades yang hilang, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun, setelah dimediasi karena memang terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pencurian sehingga kliennya ditahan pada 10 Januari 2024 dan akhirnya hari ini disidangkan. TNKM juga melakukan tindakan pencurian. Dari dakwa yang dibacakan sama Jaksa tadi, bahwa ayam itu memang harga Rp4.500.000 ya? Itu yang kami masih lakukan. Tapi yang saya sekarang akan melakukan SFC terhadap apa yang didakwakan kepada TNKM. Itu di dakwa, pencurian apa mas? Pencurian ayam jagu. Itu kasus tahun berapa? Tahun 2022. Baru disidangkan 2024 ya? Iya, 2024. Sementara, Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro, Sony Eko Adrianto mengungkapkan, bahwa sidang perkara pidana tentang kasus pencurian ayam dengan terdakwa suyatno ini merupakan sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan, dengan barang bukti satu buah karung warna putih, satu ekor ayam warna merah hitam dengan panjang jalur tidak sama dalam keadaan mati. Terdakwa dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dan 480 tentang penadahan dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Sedang perkara pidana nomor 7, BITB 2024, atas nama terdakwa suyatno, tadi disedangkan hari ini sedang pertama, agendanya pembacaan dakwaan, Jadi memang didakwakan diri itu, diduga, terdakwa, melakukan pencurian ayam. Itu dakwanya, satu pihak dari pihak penuntut umum ya. Nanti dalil dari terdakwa dan penasihat hukumnya, akan kita ketuai nanti kalau di pembelaan ataupun kalau ada keberatanan penjara. Pak, ada yang menganggap ini tidak layak, ini cuma dengan perang penganggilan ini atau tidak apa? Tidak layak dalam hal? Untuk sidangkan, untuk sidangkan lah, ibaratnya gitu. Karena ini perma nomor 2 tahun 2012. Ya, jadi perma nomor 2 tahun 2012 itu mengatur tentang batasan tindak pidana yang bisa diajukan sebagai tindak pidana biasa, terkait dengan pasal 362, 480, 372, 374, dan sebagainya. Itu memang batasannya nilai kerugian 2 juta setengah. Kalau dalam perkara ini yang saya baca di dakwaan itu nilai kerugian yang tercantum di situ itu 4 juta setengah. Jadi secara formal bisa disedangkan dengan acara biasa. Mengenai apakah nanti faktanya kurang dari itu, itu nanti akan dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan bukti-bukti.